Pemirsa hadirnya siswa dengan kebutuhan khusus di SMP Negeri 17, Kota Jompi, bukan menjadi tantangan bagi pihak sekolah untuk memberikan hak pendidikan seperti kepada siswa normal pada umumnya. Seperti Kayhara dan Haspi, siswa-siswa di SMP Negeri 17 dengan kebutuhan khusus ini, mereka diterima dengan baik dan diberikan pendidikan layaknya anak normal pada umumnya. Orang tua dari siswa berkebutuhan khusus ini juga mengatakan dengan menyekolahkan anak mereka di sekolah biasa dapat membangun rasa percaya diri anak tersebut agar dapat bersosialisasi dengan orang-orang normal. Sebagai sekolah umum, SMP Negeri 17, Kota Jompi secara terbuka menerima siswa-siswi dengan kebutuhan khusus seperti siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 17, Kota Jompi, Kayhara dengan gangguan autisme, dan Haspi yang bergerak dengan bantuan kursi roda. Haspi adalah seorang anak berusia 13 tahun, dan Kayhara atau biasa dipanggil Kayh, berusia 12 tahun. Meskipun memiliki kekurangan, Haspi dan Kayhara memiliki semangat tinggi dalam mengemban pendidikan. Bahkan mereka memiliki hobi dan keterampilan yang tidak kalah dari anak normal. Haspi memiliki ketertarikan di bidang IT. Dalam kesehariannya, ia terbiasa membuka komputer untuk mempelajari banyak hal di dalamnya. Sementara itu, Kayhara mempunyai keterampilan di bidang seni seperti fashion show. Mereka berdua aktif mengikuti pelajaran rutin di sekolah. Untuk mendorong keterampilan mereka, orang tua mereka juga memberikan pembelajaran di luar sekolah atau dengan cara lain. Seperti Haspi, yang belajar lewat media sosial seperti Youtube, dengan cara melihat tutorial cara mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Sementara itu, Kayhara, yang lebih sering diikutkan lomba khususnya di bidang seni seperti fashion show, untuk meningkatkan rasa percaya diri. Idolanya siapa Haspi? Banyak! Jasa, pengen tangan. Jasa, pengen tangan. Jasa, pengen tangan. Jasa, pengen tangan. Banyak! Jasa, pengen tangan. Jangan minda gitu. Apapun yang dibicarakan orang itu, anggap aja yang padu gitu. Kita buktikan bahwa kita mampu gitu. Bisa sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada cara khusus gitu untuk menambah bidang akademinya dengan WS? Pertama, belajar aja di rumah. Karena kalau keluar itu enggak sulit, susah juga kan. Jadi ya di rumah, berbanyak belajar sama ibunya aja. Jadi adek belajarnya banyak dalam rumah ya? Kalau berinteraksi dengan teman di rumah, sering nggak? Sama, di angka itu dia suka main juga keluar. Karena temannya yang ke rumah, main bola bisa juga dia, jadi jatuh gawang. Ya enggak, banyak fisik gitu. Menurut orang tua Hasbi dan Kei, dalam menanamkan kepercayaan diri bagi anak-anak, mereka membiasakan anak-anak untuk lebih banyak berinteraksi di luar. Orang tua Hasbi dan Kei juga membebaskan mereka melakukan hal yang disukainya dengan tetap memberi pengawasan. Hal itu dilakukan agar mereka lebih mudah mengembangkan potensi pada diri mereka. Kita kasih les, les tambahan lebih banyak di sebelumnya. Terus kita bimbingnya lebih banyak, mungkin di rumah. Karena kan anak yang kayak gini juga, kita lebih harus sering perhatikan kan? Beda dengan anak yang biasa, mungkin kita agak sepelain, tidak apa-apa. Tapi kalau anak yang kayak gini kan, kita memang harus bimbing dia kayak mana? Supaya dia bisa maju, bisa mandiri. Yang penting kan kemandirian dia juga. Mencapai kemandirian dia, itu juga kita butuh proses yang panjang. Terus pendekatan kita ke teman-temannya, temannya juga harus orang tua juga membantu. Saya di kelas mungkin sama teman-temannya juga lebih deket. Jadi dia, teman-teman yang lain merasa sama dia, oh bunda Kei sama kami baik, jadi kami juga harus baik sama Kei gitu. Jadi nggak ada rasa Kei mana gitu. Sementara itu, pihak guru di SMP Negeri 17, Kota Jampi, terus memberikan pendampingan terbaik dalam mendidik anak dengan kebutuhan khusus. Seperti pelatihan dalam mendampingi anak disabilitas yang sudah dilakukan sekitar dua kali. Pihak guru juga memberikan layanan terbaik dengan berkolaborasi bersama orang tua siswa untuk bekerja sama sebaik mungkin dalam memberikan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tersebut. Biasanya itu karena kita dari dunia itu belum ada spesifik untuk keterampilan untuk anak-anak ABK, jadi kita bekerja sama dengan orang tua. Sama-sama kita untuk bekerja sama supaya anak-anak kita ini menjadi anak penerus generasi bangsa yang baik. Seperti ada salah satu orang tua yang bisa bekerja sama untuk memberikan pendampingan khusus untuk anaknya, kami perislahkan. Bila ada orang tua tidak menyatupi, kita mengikuti prosedur yang ada di sekolah.